Gebiar Umrah Halide 2024 kembali hadir di Makassar Gebiar Umrah Halide, Gemdai, 2024 bakal hadir di Mal Ratu Indah, Mari, Makassar pada 26 hingga 28 Juli 2024 Gemdai menjadi ajang, direct selling, para agent travel, baik lokal maupun nasional untuk memperkenalkan produk dan layanan kepada masyarakat menyambut musim Umrah 1446 haji Event pameran ini hadirkan PT Raja Ideakomunika dengan mengangkat tagline The Largest Muslim Travel Event in East Indonesia Gemdai 2024 didukung tiga asosiasi Umrah yaitu Ampuri DPD Sulampua, Kesturi DPD Sulsel dan DPD Ampuh Sulawesi Projek Direktur Gemdai sekaligus Direktur PT Raja Ideakomunika, Mawarda DJ menjelaskan bahwa Gemdai kedua kalinya dihadirkan setelah sukses pada 2023 Menurutnya, Gemdai menjadi event yang menandai pulihnya industri Umrah dan haji serta perjalanan wisata setelah vakum dari pandemi Dalam pamerannya Ampuri, karena IT-nya mungkin sudah vakum, akhirnya kita lahirkanlah Gemdai Dan kita ajak asosiasi lain juga untuk bergabung Ada Ketua DPD Ampuri Sulawesi di sana, mudah-mudahan masih bisa menyusul ya Kemudian Pak Irsan Ali, Pak Irsan Ali lagi Gemdai, itu harapan kita Sedikit saya preview aja, apa namanya, berapa elemennya, tagline-nya adalah, ya insya Allah ini masih menjadi Cuma memang, kalau kita lihat yang beredar sekarang, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan edaran Sepertinya mereka mengacu dari edaran yang dikeluarkan dari pesawat Saudi Airlines Dari situlah acuannya yang pertama, sehingga akhirnya siang yang dikeluarkan, malamnya dia sudah langsung mengeluarkan edaran tersebut Begitu cepat ini berprosesnya, dari Saudi Airlines keluarkan, tapi Saudi Airlines juga Mungkin dasar atau tunjukannya masih dari edaran meningitis untuk haji, bukan umur Karena umurnya itu sudah dicabut Nah, sekarang sampai saat ini masih pro kontra, kami sendiri dari Ampuri masih tetap menolak Tapi, kondisi di bandara, misalnya sih terkait sudah mengharuskan menggunakan kartu kuning Kadang-kadang kan diperlukan kartu kuning Cuma, yang kita harapkan adalah, kalaupun mereka akhirnya memperlakukan ini sekarang sepihak Kenapa saya bilang sepihak? Mestinya jelas dong, dasarnya Dia harus mengdasarkan edaran yang dikeluar dari Saudi dulu, baru dia keluarkan Tapi, ya, memang sudah harus dibuarkan dan kita tidak mau tidak bisa diperlakukan Hinggaan risk poinnya bisa ada juga Yang sampai bangun, jamaah tidak bisa terbang, hanya karena ada vaksin Mereka, kalau dia acunya, turun-turun juga ini Nah, itu kan bahaya Itu yang kita maksud tadi, yang kita bilang bisa dikul bungli dari situ Kita berharap, kalau memang mereka mengeluarkan kebijakan seperti itu, harus diikuti dengan stok-stok yang tersedia Jangan sampai jamaah mau vaksin, kartu kuningnya tidak ada Oke, ya, vaksin, tapi kartu kuningnya tidak ada, inilah yang tidak dikenal semangat, buktinya Nah, bukannya berada lah, vaksin-vaksin, bukan saya, berada lah, kartu vaksin yang palsu, yang fake, atau bagaimana Download Tribune X sekarang Menghadirkan Lokal Menjadi Indonesia